Hai, welcome to my channel, jadi hari ini aku mau review singkat tentang scrub yang akhir-akhir ini aku suka Yang pertama dari Shafi, ini white expert, deep exfoliator, perfectly bright, haba tu sauda dan oxy white Jadi emang dia punya haba tu sauda, ada oxy white nya, aku sudah bikin reviewnya tentang si Shafi ini Aku nanti kasih linknya di bawah, kamu cari sendiri kayaknya Intinya, menurut aku sendiri, dia exfoliator yang enak, dia terpisah dari cleanser Jadi, kalau mau pakai ini, kamu pakai cleanser dulu, setelah itu kamu baru pakai si scrubnya ini Dia tidak ada sabunnya, dan menurut aku melembabkan Bukan tipikal scrub yang bikin muka jadi kering, halus ke gerus, tapi lembab, tidak bikin kering sama sekali Kamu cukup nyari cleanser yang kayaknya cocok ditandemin sama si Shafi ini Menurut aku sendiri, si Sally-nya mereka juga, si yang white expert juga, facial foamnya, menurut aku juga cocok ditandemin sama ini Tapi kalau misalkan kulit kamu terlalu kering, mungkin kamu butuh semacam cleanser yang lebih menghidrasi Supaya kulit kamu tidak terlalu kering setelah pakai si cleansernya itu Tapi kalau pakai itu pun, di kulitku sendiri, gak masalah sih ditandemin sama si exfoliatornya ini Karena menurut aku, dia menghidrasi Kemudian yang kedua, ini dari St. Ives Ini adalah yang serian africot scrub Semua orang kayaknya sudah pernah nyoba ini, karena ini booming banget Dan karena memang gak enak gitu kan ya Menurut aku, scrubnya berada di atasnya si Shafi Jadi menurut aku, si Shafi-nya itu sedikit lebih lembut dibandingkan Sound FC itu tadi Granulnya agak lumayan gede menurut aku Tapi bukan granul yang menyakitkan Walaupun gede, tapi bukan yang kayak butiran gula yang kasar Yang membuat kulit jadi kayak kegores gitu Enggak, masih cukup lembut Dan dia menghidrasi Membuat kulitku tuh sama sekali gak kering sama sekali setelah pakai ini Aku cukup pakai, sama seperti Shafi Jadi dia tuh terpisah sama cleansernya Jadi aku harus nemu cleansernya yang cocok untuk pakai ini Dan menurut aku, karakteristiknya sebenarnya ini sama si Shafi Sama aja kok, aku tidak menemukan ada perbedaan signifikan Jadi, dan range harga mereka pun sebenarnya juga sama Jadi kedua produk itu sebenarnya bakalan cocok-cocokan banget di kulit orang Di kulitku sendiri, hasilnya sih hampir mirip sih sebenarnya sama si kedua produk itu Kemudian si selanjutnya, ini adalah dari Javra Beauty Dynamic Gentle Exfoliating Scrub Menurut aku dari dua produk sebelumnya, scrubnya menurut aku ini paling lembut Cuma yang aku notice adalah, dia itu aromanya kayak aroma kimia menurut aku Agak sedikit, kayak bukan menyengat sih, tapi aroma kimia Kalau si Ives ini, ini aromanya kan kayak aroma alami yang kayak floral yang aku suka gitu kan ya Dia gak menyengat aromanya, tapi si Javra ini somehow agak Ketika aku narik nafas gitu, dan karena memang scrubnya di daerah hidup Itu agak lumayan baunya tuh agak sedikit kayak aroma kimia gitu sih menurut aku Tapi di balik itu semua, dia lembut, paling lembut di antara mereka semua Butirannya itu gak terlalu gede, dia paling lembut butirannya Dan ketika diaplikasikan memang lembut gitu ya, setelahnya lembut Tapi, ini aku cobain sama temenku yang kondisi kulitnya gampang berjerawat Lebih gampang berjerawat dibandingkan kulitku Ini timbul jerawat kecil setelahnya Di kulitku sendiri aman Tapi di kulitnya dia, memang agak sedikit ada jerawat di awal Tapi efek memuntuk membuat kulit lebih alus, lembut, dan lembab Menurut aku paling jagoan tuh si Javra ini Dia ada kayak matte masknya gitu setelahnya Dia ditandemin keduanya, membuat kulitku tuh lebih alus, lembut, enak setelahnya Aku paling suka sebenernya si Javra ini dibandingin sama yang lainnya Kemudian, keempat, ini dari Sombaymi Jadi, ceritanya aku dikirimin dari Sombaymi Korea Produknya mereka dicobain, disuruh nyoba untuk yang serial pore foam scrub Ini, cleanser sekaligus scrub Jadi, kalau yang tiga yang tadi itu Kamu harus pakai cleanser terpisah, tapi ini enggak Jadi, kalau ini aku pakai malam Aku langsung pakai dari first cleanser Kemudian langsung pakai ini, dan sudah gitu ya Tapi, yang aku notice dari sini adalah Dia agak sedikit membuat kulitku kering Tipikalnya kayak sabun mukanya yang batang itu Si Sombaymi yang batang itu Tapi, ini menurut aku plus scrub jadi ya lebih kering lagi dari itu gitu ya Tapi, scrubnya tidak terlalu kasar juga Dan membuat kulitku itu tadi sih agak lumayan kering Jadi, makanya sebenernya di kulitku sendiri Aku agak berhati-hati pakai ini Kalau aku dalam kondisi kulitku dehidrasi Atau mungkin agak kasar Atau mungkin habis derma rolling atau apa Enggak mungkin aku pakai ini Ini aku pakai di saat kulitku memang lagi dalam Masa yang kulitku lagi pas sehat Tidak bermasalah, tidak butuh apapun sih Di kulitku sendiri seperti ini Dari aromanya, dia agak sedikit menyengat Cobain deh, menurut aku ini paling menyengat Menyengatnya tuh yang menyengat Bukan menyengat yang enak gitu sih Tapi, menyengat yang nyegra Bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya, dia tuh agak sedikit di hidung tuh kayak Gitu loh Menurut aku kayak gitu Menyengat yang menurut aku agak mengganggu sih Dibandingin sama si Javra Menurut aku mengganggu si sombeng ini sih Cuman, sebenarnya dari seksi hasil Tergantung kulit kan Kalau misalkan aku ini pakai di hari mungkin Selasa atau Rabu Karena memang aku hari Minggunya tuh kan Tiling atau derma rolling Ini aku pakai di Selasa atau Rabu Enggak cocok membuat kulitku jadi terlalu kering Tapi kalau ini aku pakai di hari Jumat Sabtu Minggu Menurut aku gak masalah Fine-fine aja Ini juga bisa aku pakai untuk pagi hari Tapi untuk pagi hari Aku harus bikin setelahnya tuh Sesuatu yang benar-benar menghidrasi Karena di kulitku sendiri Dia agak lumayan kering Jadi tadi Empat scrub yang beberapa bulan Beberapa minggu terakhir aku suka Semoga membantu Thank you so much for watching Semoga bermanfaat See you